Yo 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 yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel AVT, channel yang berbagi pengetahuan dan tentang kehidupan Apa kabar kalian semua? Baiklah pada video kali ini saya mau membahas tentang pemanfaatan limbah daun sawit Simak videonya untuk menambah wawasan Jika kamu memiliki kebun sawit atau tinggal di perkebunan sawit Jangan sia-siakan kesempatan ini Pohon sawit tidak hanya menghasilkan cuan dari buahnya Namun kamu juga bisa menghasilkan cuan dari daunnya Bagaimana caranya? Iya kamu bisa memanfaatkan lidi sawit untuk sapu lidi atau barang kerajinan lainnya Potensi dari pemanfaatan pelepah sawit yang dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi adalah lidi sawit Tidak hanya dikenal di pasar domestik Permintaan terhadap lidi sawit pun juga laris manis di pasar global Kementerian Pertanian melalui karantina pertanian Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara mencatat volume ekspor komoditas lidi sawit pada semester I2020 Sebanyak 8,5 ribu ton dengan frekuensi pengiriman 119 kali Atau meningkat 34,9% dibandingkan periode sama di tahun 2019 Yang hanya sebanyak 6,3 ribu ton dengan frekuensi pengiriman sebanyak 81 kali Lidi sawit dibanderol dengan harga 2 ribu hingga 4 ribu rupiah per kilogram Di negara tujuan yakni Pakistan, Malaysia, Nepal dan Thailand Komoditas ini selain untuk peralatan kebersihan rumah tangga juga dimanfaatkan sebagai penyapu gandum Untuk menambah pendapatan cuan dari daun sawit Kamu bisa mengumpulkan lidinya untuk kamu buat sapu lidi di pasar Sapu lidi dibanderol dengan harga 5 ribu hingga 15 ribu per unit Jika sehari kamu bisa mengumpulkan 20 unit Maka dalam sebulan kamu berhasil mengumpulkan cuan 3 juta hingga 9 juta rupiah Selain bisa dimanfaatkan untuk sapu lidi Kamu juga bisa memanfaatkannya untuk dijadikan piring, souvenir dan kerajinan lainnya Jika kamu menekuni pekerjaanmu maka kamu akan menjadi orang sukses Demikian pembahasan pada video kali ini Sampai jumpa pada video berikutnya Jika ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh